Situasi hari ini adalah buah dari apa yang pernah ditanam 9 tahun yang lalu. Ini menurut saya harus diluruskan. Radikal adalah hal apa, semua itu kan harus dibuktikan di alam demokrasi. Demokrasi dan sebagainya, tidak perlu menunggu demonstrasi. Apakah kemudian pemerintahan Jokowi membiarkan situasi ini? Kita bisa browsing semuanya. Pemerintah sekarang ini sedang memfasilitasi, menurut saya, sebuah semangat penjajahan baru. Enggak, datanya ada, ada, jumlah jelas, jelas. Stephen sangat aware mengenai persoalan ini dan beliau bahkan menghubungi langsung dan meminta kami di KPRI untuk berdindah. Sebenarnya, artinya bahwa perjanjian-perjanjian nasional itu membutuhkan peraturan-peraturan. Barulah keluar peraturan-peraturan. Begini. Tapi sejak kapan kita sudah sebuah cara berjalan untuk tunduk pada perjanjian-perjanjian asing itu sudah dilakukan sejak tahun 89. Saya contohkan saja data. Karena merupakan sejarah, bu. Ini adalah satu sinyal kedaruratan. Minta tolong, Saudara Adian Abidubbulu saya kira salah. Negara bersindah, datanya ada, ada, jumlah jelas, jelas. Ini adalah satu sinyal kedaruratan. Minta tolong, Saudara Adian Abidubbulu saya kira salah. Setelah efek setia. Artinya bahwa perjanjian-perjanjian nasional itu membutuhkan peraturan-peraturan. Barulah keluar peraturan-peraturan. Begini. Tapi sejak kapan kita sudah sebuah sejarah berjalan untuk tunduk pada perjanjian-perjanjian asing itu sudah dilakukan sejarah, bu. Politikus Gerindra, Fadlizon, menyebut tindakan pemerintah Singapura mendeportasi Ustadz Abdul Somad atau UAS adalah penghinaan. Menurutnya, UAS merupakan ulama dan intelektual terhormat di Indonesia. Ia menyebut tindakan Singapura yang tidak memberikan kejelasan terkait alasan deportasi tersebut. Sebagai tindakan yang tidak pantas. Ini yang menurut saya harus diluruskan. Radikal adalah hal apa? Semua itu kan harus dibuktikan di alam demokrasi. Situasi hari ini adalah buah dari apa yang pernah ditanam dalam tahun yang lalu. Bahwa pemerintah sekarang ini sedang memfasilitasi, menurut saya, sebuah semangat penjajahan baru. Jadi, saya katakan ini adalah bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada fobia terhadap Islam. Islamofobia, gitu ya. Islamofobia ini kan tidak bisa diterapkan kepada Singapura. Presidennya aja muslimah kok. Presiden Singapura itu orang Islam. Dan di Singapura sendiri banyak sekali masyarakat-masyarakat beragama itu. Lebih jauh ia meminta Duta Besar Republik Indonesia di Singapura memberikan penjelasan dan ikut bertanggung jawab mengatasi kasus tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fad Lizon, dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Kompak buka suara atas sikap pemerintah Singapura yang menolak Ustadz Abdul Somad atau UAS dengan alasan pencerama ekstremis. Keduanya, satu pemikiran mengkritik sikap pemerintah Singapura yang menolak UAS ke negara tersebut. Kemendagri Singapura awalnya buka suara soal alasan menolak Ustadz Abdul Somad. Lewat rilisnya situs resminya, Singapura awalnya menjelaskan kedatangan UAS di terminal feri Tanah Merah Singapura. Pulangan deportasi dan sebagainya. Tidak perlu menunggu demonstrasi. Apakah kemudian pemerintahan Jokowi membiarkan situasi ini? Kita bisa browsing semuanya. Presiden sangat aware mengenai persoalan ini dan beliau bahkan menghubungi langsung dan meminta kami di KBRI untuk berdindah. Bagaimana seorang seperti Fad Lizon dan Fahri Hamzah yang lulusan perguruan tinggi negeri terkenal, bisa-bisanya gagal paham mengambil kesimpulan seperti itu. Tahun lima tahun belakangan ini saja tiba-tiba menyeruak Islamofobia, melakukan diskriminasi, melakukan pernyataan, kemungkinan tidak boleh. Kementerian Dalam Negeri MHA memastikan bahwa Ustadz Abdul Somad, Batubara, tiba di terminal feri Tanah Merah Singapura pada 16 Mei 2022. Abdul Somad diwawancarai setelah itu. Kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di feri kembali ke Batam pada hari yang sama. Demikian pernyataan kemendagri Singapura. Fad Lizon lebih dulu menyoroti alasan Singapura menolak UAS. Dia menilai sikap Singapura terkesan memojokkan identitas UAS. Sikap Singapura yang menghakimi sepihak menunjukkan negara itu tidak dihormati. Hubungan bertetangga baik. Tapi, kalau sudah melihat latar belakangnya Fahri Hamzah, pasti pahamlah dia sekarang lagi kampanye partai barunya. Ketora dan sasaran marketnya adalah kelompok 212 yang sudah pergi dari kerindakan sakit hatinya. Jadi, ini adalah cara mengakali aturan yang ada. Bukan mengakali. Mengakali itu tendensius dan tafsir. Kalimatnya tidak ada kalimat mengakali. Tidak ada yang mengakali-mengakali. Tidak ada dalam Pemblos ini bicara tentang mengakali. Mengakali itu tafsir yang Fad Lizon. Loh iya. Dan kadang-kadang kita cara mengingatkan pemerintah ini penting loh. Ini benar loh. Ini harus dilakukan dan sebagainya. Itu jangan kritik. Tinggal bagaimana materi kritiknya. Orang bisa berpandangan bahwa Singapura terpapar islamofobia, bahkan rasis, kata Fad Lizon pada wawancara Rabu 18 Mei 2022. Lanjut, Ketua PKS DPR RI itu mempertanyakan hak Singapura mengadili Abdul Samad. Padahal kata Fad Lizon, selama ini UAS tak terlibat kasus hukum di tanah air. UAS dikenal sebagai seorang ulama terkemuka intelek dan berwawasan kebangsaan yang luas. Tak ada kasus hukum di Indonesia. Hak apa negara-negara itu menghakimi UAS? Ujarnya. Ini pelecehan terhadap WNI khususnya ulama Indonesia. Selain tak demokratis, sikap Singapura jauh dari spirit ASEAN. Ini juga berarti Indonesia semakin dipandang sebelah mata dan semakin tak berwibawa di ASEAN. Tak berselang lama, Fahri Hamzah juga turut membela UAS. Dia berang terhadap sikap pemerintah Singapura yang menolak UAS masuk ke negara tersebut. Tetapi negara seupil aja berlagu, kata Fahri Hamzah. Menyentil sikap Singapura seperti dalam keterangan tertulis, DPP Partai Gelora Fahri Hamzah menjelaskan. Sekarang juga saya sebagai anggota DPR, saya melawan pemerintahan untuk melururkan nalar publik. Dalam cara kita bernegara itu saja kok gitu. Tiba-tiba kita menarik itu dalam satu pertempuran yang maya begitu ya. Dan kita dramatisir ini seperti ada berata Yudha gitu. Saya terus terang saya nggak ada dendam sama Bung Butiman ya. Saya nggak pernah juga bertengkar apapun dengan dia. Lebih lanjut alasannya perang terhadap Singapura dalam cuitan akun Twitternya, Fahri Hamzah. Dia menyebut sikap orang berhak melintas negara, bahkan diatur dalam Statuta ASEAN. Dalam demokrasi melintas negara adalah HAM Statuta ASEAN. Juga mengatur itu makanya nggak perlu visa negara. Tidak perlu menjelaskan kenapa seorang kita terima karena itu hak, tapi negara wajib menjelaskan kenapa seseorang ditolak, kata Fahri Hamzah. Tak cuma itu, varian saya juga mengkritisi sikap keimigrasian Singapura, yang justru mengurus persoalan ceramah hingga pandangan politik orang lain yang hendak berkunjung ke negara tersebut. Ia keimigran hanya bertugas menjaga perbatasan dengan memastikan kelengkapan dokumen. Dalam prinsip keimigrasian, tugas menjaga perbatasan imigrasi hanya memastikan kelengkapan dokumen. Dia tidak memeriksa ceramah atau pandangan politik orang. Apalagi yang disampaikan tim majelis-majelis keilmuan, makanya perbatasan cukup pakai cap jari atau pengenal wajah pucat. Ia dalam prinsip keimigrasian modern, pelayanan imigrasi sejatinya mempermudah silaturahim antar sesama manusia yang berada di satu negara dengan yang berada di negara lainnya. Negara tidak perlu memiliki kecemasan berlebihan. Lebih lanjut, dia juga menyorot sikap Singapura yang terkesan Islamophobia. Ia menyinggung uas datang ke Singapura dengan tujuan wisata bahkan ada bayi yang dibawa usia satu tahun menolak perjalanan pribadi seseorang, biksu Myanmar atau pendeta Singapura atau Ustadz Indonesia bukanlah sebuah tindakan keimigrasian yang beradab. Apalagi jika perjalanan itu murni, perjalanan wisata dengan perempuan dan anak bayi dibawa satu tahun. Ini melanggar nilai-nilai dari ASEAN, tuturnya. Banyak inkonsistensi dalam waktu satu minggu ini dari kenyataan seorang Fahri Hamzah. Karena apa yang disampaikan oleh Fahri dan juga pemisah-pemisah sebumnya, saya menangkap bahwa ada sekelompok orang yang sudah bermain api, bukan cuma membakar dirinya, tapi juga nyaris membakar rumah Indonesia. Ini Bung Fahri, kita tidak pernah melihat pertarungan politik demokratis itu sebagai sebuah perang. Bahkan kita dipaksa untuk memperlakukan diri sebagai perang. Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dan selalu mengatakan, dalam berpolitik demokrasi harus dilakukan dengan penuh sukacita dan kekepiraan. Politikus Gerindra, Fadlizon, menyebut tindakan pemerintah Singapura mendeportasi Ustadz Abdul Somad atau UAS adalah penghinaan. Menurutnya, UAS merupakan ulama dan intelektual terhormat di Indonesia. Ia menyebut tindakan Singapura yang tidak memberikan kejelasan terkait alasan deportasi tersebut sebagai tindakan yang tidak pantas.